Di rumah sederhana inilah, Mursidin melanjutkan hidup. Dirinya tinggal seorang diri, padahal usianya yang mulai lanjut usia. Warga jalan BTBT kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ini tak lagi punya sanak keluarga. Tak hanya itu, dirinya pun tak miliki penghasilan tetap. Untuk melanjutkan hidup, Mursidin menjual miniatur finisi. Jika beruntung, hasil penjualan miniatur bisa untuk keperluan sehari-hari. Namun jika minim penjualan, dirinya pun hanya bisa berharap dari bantuan warga dan pemerintah setempat. Ini sudah berapa tahun kita tinggal di sini? Ada 20 tahun. Sudah 20 tahun. Sebelumnya kita tinggal di mana? Di situ baru. Di situ baru ya. Di sini kerjanya sebagai apa, Pak? Perang penis. Oh, jual perang penis ya? Iya. Oh, berarti keuntungan dari ini yang untuk kebutuhan ekonomi sehari-harinya, Pak? Iya. Ini kalau perahunya ini, Pak, dijual itu seharga berapa? Satu perahu. Eh, 300. Oh, kalau yang kecil 300? Iya. Kalau yang besarnya itu harga berapa? Eh, harga 400. Mursidin sudah tinggal di tempat ini sejak 20 tahun lalu. Meski serba kekurangan, kakek berumur 67 tahun ini tetap optimis, menjalani hidup dan tak pernah minta-minta. Afrian Salahiyah, Kompas TV Bulu Kumbah, Sulawesi Selatan.